Berkurangnya pengiriman paket pos melalui pos terjadi pada 2019 akhir. Hal tersebut terkait juga dengan kebijakan yang ada. Abdul Malik, Kepala Kantor Pos Cabang Dabo Singkep, mengatakan kalau untuk pengiriman dan penerimaan barang, di kantor pos cabang Dabo Singkep lancar-lancar saja. Hanya berkurang pada akhir tahun 2019 lalu. Hal tersebut terkait dengan kebijakan dari pusat mengenai biaya tarif. Selain itu, juga ada perbedaan harga pengiriman dari pihak lain. Untuk pengiriman pos, khususnya kantor pos Dabo, ini selama ini tidak ada permasalahan. Kita lancar-lancar saja, baik penerimaan maupun pengiriman ke kantor cabang. Cuma sedikit masalah keluhan kita itu pengurangan. Selain itu, berkurangnya pengiriman paket pos itu melalui pos dari 2019 akhir. Ya, berhubung kita juga memaklumi karena ada kenaikan-kenaikan tarif yang telah ditentukan oleh pusat mengenai masalah biaya-biaya. Ya, masalah kali masalah biaya harus diselesaikan di penerbangan, maskapai, atau bagaimana kita pun kurang jelas di situ. Yang jelasnya memang ada pengurangan lah pengiriman paketnya melalui pos. Sehingga sekarang ini kita ada sedikit persaingan misalnya antara pos sama JNA. Yang pilihan itu, yang hanya bergantung kepada pelanggan tersebut. Di mana mereka itu merasa sedikit berkurang, misalnya ada perbedaan biaya, sehingga mereka memilih apakah pos atau JNA. Kalau kegiatan rutin pak, seperti pembayaran, selanjutnya itu masih dihendal sama pos? Masih. Masih, bang? Sampai saat ini masih pos. Ya. Iman, TV Kopri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Terima kasih telah menonton!